Hai semua teman-teman, welcome back to Hitlist. Di weekend kali ini, kita bakal bahas 3 penyanyi Hollywood yang berhasil mencuri perhatian dalam pekan ini. Siapa saja? Let's check this out! Di urutan pertama, Hitlist mau panggil dulu nih para Swifties Indonesia. Yes, Jumat lalu, Taylor Swift rilis album Ray Taylor's Version yang merupakan remake dari album miripnya di label lama Big Mission Records. Selama di label tersebut, Taylor telah merilis 6 album namun sesuai dengan kontrak, rekaman masternya dimiliki oleh perusahaan. Akhirnya pada 2018, Taylor memutuskan kontrak dengan Big Mission dan bergabung dengan Universal Music Group. Kali ini, Taylor akan memiliki hak atas rekaman master dari semua lagunya. Taylor Swift akhirnya memutuskan untuk merekam ulang dan merilis kembali album-album labanya untuk mendapatkan karyanya kembali. Tidak hanya itu, yang membuat para penggemar yang antusias di versi terbarunya ini terdapat 30 lagu karena ada tambahan 8 lagu yang pernah dibuat namun belum sempat dirilis sebelumnya. Selain merilis solo albumnya, Taylor Swift juga menyutadari film Manic All to Well yang dibintangi aktris Sadie Singh dan aktor Dallin O'Brien. Lagu dan video klip yang dirilis sepanjang 10 menit ini digadang-gadang untuk menyindir mantan kekasihnya, Jake Gyllenhaal, mengenai hubungan mereka di masa lalu. Jake adalah aktor Hollywood terkenal, salah satunya pernah berperan sebagai Master Rio, penjahat di film Spider-Man No Way Home. Taylor menganggap Jake berubah, terutama saat bersama teman-temannya ia merasa seperti ditinggalkan. Pertengkaran demi pertengkaran, adu argumen, dan saling menyalahkan. Lagu All to Well juga mengungkap bagaimana Taylor merasa disembunyikan seperti pacar rahasia. Banyak pendengar yang merasa relate dengan kisah ini sehingga dalam 2 hari, lagu ini sudah di-streaming 90,8 juta kali di Spotify dari seluruh dunia. Berita selanjutnya mengenai Britney Spears yang akhirnya bebas dari program konservatory yang telah membelenggunya selama 13 tahun. Britney sebelumnya memohon pecaputan ayahnya Jamie Spears dari konservatory atau kewalian yang telah mengatur kehidupan pribadinya dan harta warisan senilai 60 juta USD sejak 2008. Good God, I love my events so much, it's crazy. I think I'm gonna cry the rest of the day. Best day ever, praise the Lord, can I get an emin? Hashtag Freight Britney Nah, sobat.com, kalau yang satu ini kayaknya bakalan bikin kita sedikit flashback ya. Everly events akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Byte Me. Lagu tersebut merupakan karya pertama perempuan 37 tahun itu sejak 2019 silam. Byte Me sekaligus menjadi debut label DTR Records milik grammar bling 182 Travis Berker. Kalau kita lihat di video klipnya, ini menampilkan cerekas originalnya Everly banget ya, sobat.com. Seperti mesin waktu yang bikin kita nostalgi ya. Lihat aja, disini Everly tampak awet muda. Ini adalah lagu tentang mengetahui nilai kamu, apa yang pantas kamu mendapatkan dan tidak memberi seseorang kesempatan kedua yang tidak pantas untuk kamu.